Satu lagi nih, sumber protein favorit, telur. Selain rasanya enak, mengolahnya juga gampang banget. Apalagi sekarang sudah ada telur dadar instan. Inovasi ini awalnya diciptakan untuk bekal para pelancong yang suka jalan-jalan jauh. Soalnya tinggal dicampur air, aduk-aduk, terus goreng deh. Oke, selain praktis dan anti pecah, telur dadar instan ini rasanya enak, bergizi, dan gak menggunakan pengawet. Dijamin aman, praktis, dan higinis. Lihat cara pembuatannya yuk. Waktunya pecah-memecah telur nih. Eh, pelan-pelan ya mecahinya. Jangan sampai kulit telurnya ikut masuk ke dalam mangkuk. Lanjut, telur dadar kita kocok. Kalau telurnya sudah tercampur rata, kita saring deh. Tujuannya agar kulit telurnya gak ikut terproses. Sip deh, telur dadar cair ini akan dibawa kemana ya? Hmm, punya jelasin deh. Telur dadar ini akan kita keringkan dengan teknik spray dryer, teman. Pakai mesin spray dryer juga pastinya. Teknik ini biasanya dipakai untuk mengeringkan cairan menjadi serbuk. Tapi dalam jumlah yang besar. Teman, masukkan telur cairnya di atas tabung besar yang bernama spray chamber. Spray dryer akan menyemprotkan cairan melalui atomizer. Cairan tersebut akan lewat dalam aliran gas panas di tabung. Jadi, kandungan air menguap cepat. Dan yang tinggal hanya butiran serbuknya saja deh. Butiran ini selanjutnya masuk ke dalam ruang pengering. Yang dilewati aliran udara panas. Hasil pengeringan berupa bubuk akan berkumpul di bawah ruang pengering. Mengalir ke bak penampungan. Nah, tinggal keluar deh. Taraaa, ini dia serbuk telur dadarnya. Ayo Aisyah, bantu kadriska mencampur adunan telurnya ya. Tuang ke dalam mesin mixing atau mesin pengaduk. Mesin baru bereaksi dengan satu kilogram serbuk loh. Jangan lupa tambahkan kunyit, garam, dan bau putih. Eh, semuanya dalam bentuk serbuk juga nih. Melalui proses spray dryer juga. Let's go. Aduk selama setengah jam. Serbuk yang sudah tercampur rata, kita keluarkan yuk. Masuk ke pengemasan. Ambil 15 gram serbuk telur. Masukkan ke dalam botol plastik kecil ini. TMPLD label kemasannya. Oh iya, kemasan botol kita kemas lagi. Menjadi pack berisi 6 botol. Cocok untuk bekal berwisata di dalam dan luar negeri. Dan wisata jalan-jalan ke gunung ataupun ke laut. Lebih praktis dibandingkan membawa telur utuh yang gampang pecah. Adilah mau bagi-bagi tips memasak telur instannya nih. Pertama masukkan air ke dalam botol. Sebatas garis kuning saja ya. Cocok-kocok. Tuang ke atas wajan. Nyas. Telur dadar kuning merona siap disantap. Eh, bisa jadi telur orak-arik juga loh. Rasanya dijamin oke punya. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!